Biawak air Asia atau Faranus solvator ini adalah jenis biawak yang tersebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewan sejenis kadal besar ini berukuran 1 hingga 2 meter dan hidup di kawasan dekat perairan seperti sungai, danau, rawa, dan gorong-gorong. Biawak dapat menyerang mangsanya menggunakan ekor yang berisi otot pemberani. Selain itu, biawak juga bisa mencabik mangsanya menggunakan giginya yang sangat tajam. Hewan ini mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Dia mampu mencium binatang mati dengan jarak 9 kilometer. Banyak orang yang berburu biawak karena habitatnya yang tidak jauh dari pemukiman warga. Dan terkadang, biawak yang diburu ini adalah biawak yang kerap menjadi hama karena memangsa ternak warga. Seperti yang diburu oleh Kang Bagja dan Kang Dery ini adalah biawak yang kerap menjadi hama bagi warga. Sudah cukup lama kami memantau perangkap, namun biawak sama sekali belum muncul. Kang sudah berapa lama jadi mencari biawak? Lumayan sudah lama, hampir 4 tahun lebih. Sudah lama juga? Ya, sudah lama. Terus nanti kalau Kang sudah dapat di si biawak ini biasanya diapain? Ini juga ada yang minta gitu. Orang-orang gitu. Ya Kang, tolong cariin biawak. Ya karena khasiatnya juga banyak. Si biawak ini. Biasanya dibuat apa? Yang diambil itu minyaknya. Minyaknya? Ya, minyaknya. Banyak khasiat dari minyaknya itu. Pemantauan ini berlangsung cukup lama. Berburu menggunakan perangkap ini memang memerlukan kesabaran pemberani. Ini bayi biawak yang tadi. Ya, memang. Ini kan masih kecil. Kali ini sangat beruntung. Selain mendapatkan biawak yang cukup besar, kami juga mendapatkan bayi biawak yang masih kecil pemberani. Awalnya saya kira ini kadal. Tapi motifnya sangat berbeda dari kadal yang sering saya lihat sebelumnya. Ya, biasanya kan menayang bayi biawak, bakal ayah ribalatnya. Kalau ayah gigi. Biasanya seorang ayah gigi sih. Jarang satu gitu. Kalau udah ada bayi biawak, jarang satu. Coba. Kami melihat ada sesuatu di bawah batu, dan ketika saya menghampiri, ternyata betul saja apa yang dibilang Kang Dery. Jika terdapat satu bayi biawak, biasanya di sekitarnya juga pasti ada bayi biawak yang lainnya. Nah, pemberani, sekarang kita udah dapet dua biawak. Tapi ini masih bayi ya Kang? Ya, ini masih bayi. Ini meskipun kecil, tapi cakarannya juga cukup kuat. Nah Kang, ini kayaknya usianya berapa Kang? Ini tuh masih kecil, kira-kira ada dua bulan sama tiga bulan lebih lah. Kalau ukuran segini. Berarti ini masih nyusul ke hidupnya? Si biawak ini nggak menyusui. Mereka itu kan berkelur. Indra penciuman biawak ini memang sangat tajam. Dibantu dengan lidah biru bercabang yang keluar masuk mulutnya, dia mampu mendeteksi bau telur ayamnya. Akhirnya, biawaknya terjerat oleh tali simpul yang kami buat. Kami mulai menghampiri biawak yang masuk perangkap kami, pemberani. Namun saat Kang Bagja melepaskan biawak dari jeratnya, ternyata biawak yang satu ini lumayan agresif. Berkali-kali dia menyerang Kang Bagja. Kali ini saya tidak berani menangkap biawaknya pemberani. Biawak ini terus membuka mulutnya. Jika biawak sudah menggigit, mereka akan mencabik dan sulit untuk melepaskan gigitannya. Kemarahan biawak bisa terlihat dari tenggorokannya yang menggelembung. Akhirnya, biawak yang agresif ini berhasil ditangkap oleh Kang Bagja. Nah, pemberani, setelah kita tadi nunggu lama, akhirnya ada yang terperangkap juga. Dan ini tadi agresif ya Kang? Ya, agresif sampai kewalahan. Tapi ini sudah aman Kang? Belum, belum aman. Ini pertahanan terakhir dia. Dia itu lemes dulu, berapura-pura mati. Jadi, kalau kita lepas si layarnya, pasti dia bakal agresif lagi. Mendapat tiga biawak sekaligus, akhirnya saya meminta Kang Bagja untuk mengolah minyak dari satu biawak saja. Kami pun melanjutkan mencari kayu bakar untuk pengolahan. Di tengah perjalanan mencari kayu bakar, lagi-lagi Kang Bagja melihat seperti ada pergerakan pemberani. Sayang sekali pemberani, biawak yang kami temukan lagi bergerak lebih cepat dan melarikan diri ke dalam sungai. Tapi, siapa sangka pemberani? Meskipun biawaknya kabur, Kang Bagja malah menemukan sarangnya yang berisi telur biawak pemberani. Nah, ini. Ini itu telur biawak yang berusaha... Ah, yang tadi kabur. Tapi kok cuma satu kan? Ya, soalnya si biawak ini proses bertelurnya pun lama. Bisa satu hari, satu telur. Biasanya berapa banyak, Kang? Telur biawak, kalau sekali bertelur itu biasa 6 butir, ataupun lebih dari 6 butir. Bisa sampai 10 atau lebih. Udah ini mau kita bawa atau gimana, Kang? Kita simpan lagi aja, soalnya kan tadi indukannya ke bawah, pasti si indukan itu naik lagi ke atas. Kami pun memutuskan untuk menyimpan telurnya kembali dan melanjutkan mencari kayu bakar. Nah, untuk mendapatkan minyak biawak, harus ditekan seperti ini pemberani. Minyak biawak dipercaya sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan kulit, bahkan untuk meningkatkan vitalitas kaum pria lho. Wah!